Yuhuuu guys, ayo dong Yang jauh merapat, yang merapat mendekat, yang dekat jadi kerabat Pokoknya siap-siap nonton vlog aku yang seru banget Tapi sebelumnya, eh, aku kasih pantun dulu ya Barang raib di atas Andong Subscribe dulu dong Yuk, pencet subscribenya ya Ma'ati Hai guys, akhirnya berjumpa dengan kembaran aku Sahabat aku Mer, I wish you Ada Ayu Tingting dan aku Ayu Sekolah Mer, gue ketemu sama lu, gue ditanyanya gak? Enggak lah, gila lah Ngapain, emang gue ini, akun-akun gosik Udah ah, udah tobat lo, Bor Gosik mulu, Bor Oke, akhirnya ini bener-bener limited edition Karena, eh, jujur ya Lo udah pernah belum masuk ke vlog, selebratif lo Selain MOB, selain Ruben Belum Belum pernah sama sekali Amo Boy doang, gue mau Amo Boy, Amo Boy Ini gara-gara lu doang nih, Bor, nih Karena gue kurang sayang apa aja sama lo Iya dong, love you, Bor Soalnya, sekarang rambut lo gak pengen di coklat-coklatin sih Ya kan udah bosan, Bor itu kan hitam udah berus 2 tahunan Oh, kirain selebrifles Oh, Bang sial Sial lah, iya bener Oke Sial banget ya, Bor Sial abis Oke, langsung kita mulai Satu, dua, tiga Jawab semuanya Azik Lu irit ya, tim lu cuma satu orang Tim gue cuma satu orang, cuma di mobil Tapi mewah, Bor Ini lagi Kelihatan lu pelit ya, Bor Mewah tapi nyicil Nah, kemarin warna lampu gue waktu Rokyoshi tuh ungu Karena kan anak indigo Indigo kan ungu Ah, gue juga tersinggung dong Kenapa lu? Gue janda ungu Gue takut kalau gue kasih ungu, lu bukan sanggain janda Apaan lu? Tarong-tarongan Iya, man, seluruh Enggak, kenapa gue kasih Pink Supaya ini mendoakan Supaya Ayu Ting Ting nantinya ke depannya Pink itu kan mengabarkan cinta dan ceria Amin, amin B, the best version of Ayu Ting Ting Amin, amin Amin, pertanyaan pertama Ayu itu, kalau nggak salah Lu tertinggi nggak sih, Bor? Ininya, apa namanya followersnya? Alhamdulillah, Bor Tertinggi berapa sekarang? Tapi gue lupa ya Berapa? 20 M ada nggak? Oh, lebih, Bor, sorry temen lu Otop banget, Bor Gitu, temen-temen sama gue Ah, nggak pernah di-post gue Ah, masa sih, gue nggak post mu Ya, pernah, nggak, dia baik Tapi lo hebat lo nge-post gue mulu, guys Dia baik, dia baik Emang aneh nggak mau nge-post muka lo ya? Ya, gue nggak tahu kan Katanya gue banyak dibully Iya, iya, iya Ya udahlah, orang kan Mudah amat, ya, Bor Mudah amat, ya, Bor Ya, nggak apa-apa 33,4 M 33,4 M Tapi juga ada Go International ya, Bor Alhamdulillah ya, Bor Iya Itu kan orang suka ngatain Oh, sosok Go International Eh, ini bener, ucapan doa, Bor Amin, amin, amin Jadi, Ayu, kalau nggak salah Sekarang sebagai salah seorang selebriti Indonesia tertinggi Iya, iya Terus acara banyak Alhamdulillah, Bor Anak sehat Alhamdulillah, puji Tuhan Sama kayak lu, Bor Anak kita sekolahnya Ya, alhamdulillah Jangan disebut, boleh Oh, iya, jangan Oke, apa dalam doanya Ayu Yang pengen Ayu raih Dalam tahun ini Ataupun tahun ke depan? Pengennya sih Biar tahun depan punya konser Karena udah bentar lagi Mau 10 tahun nih Iya, iya, konser tunggal, Bor Konser tunggal Tapi nggak usah yang gede-gede, Bor Konser ini konser aja Buat fans-fans Buat temen-temen semua Terus sama, bener-bener dapet jodoh, Bor Amin, amin, amin Nah, ngomong-ngomong soal jodoh nih Yes Kriteria Ayu sebetulnya Masa gini, lu kan banyak dibully Tapi banyak juga yang cinta sama lu Bener, alhamdulillah Yang nge bully juga sebenernya Ngikutin terus nih perkembangan Ayu Bener, bener Gitu kan Tapi gue kemarin sempet nih Dapet mana-mana banyak komen-komen juga Yang kurang sedap gitu ya Yes Ternyata gue ngerasain gila ya Gue cuma seujung kuku dari Lu sempet merasain gitu, Bo Sempet, ah, gue bilang gila sih Ayu kuat juga Lu gimana sih, maksudnya gini Sekuat-kuatnya lu Kadang-kadang lu turn off komen Kadang-kadang Tapi kan kenalan yang kebaca juga Bener Namanya kita Bukan robot Kita manusia Punya hati Bener, bener Gimana caranya lu bisa sekuat itu Dengan ibaratnya lu katanya Banyak banget Etizen yang sering komentarin dulu Bener Jadi kalau gue tuh satu intinya Cuma ingetnya gini doang, Bor Tuhan, maksudnya Allah tuh gak mungkin Gak mungkin Mutusin rejeki atau karir gue Selama gue mau sih berusaha buat orang tua Bener, kan? Tujuannya adalah buat keluarga Tujuannya buat keluarga Gue tidak mencari uang Buat kepentingan diri gue sendiri Iya, sama banget Iya, sama banget sama lu kan Orang tua udah paling utama Apalagi udah punya anak Ya udah, sama anak aja Jadi gue yakin gitu Sebobrok-bobroknya gue Orang mau hina, hujat gue Selagi gue masih ada orang tua Yang nguatin buat aku Gue peduli ngomongin orang Yang penting gue jalannya bener Dan Allah tahu semuanya gitu Tujuannya bener Bener Dan kayaknya Ayu deket banget Sama ibu, sama ayah ya Bener, Bor Oke Apa yang maksudnya selalu bikin Ayu tuh Percaya bahwa Ibu ayah nih selalu ngedoain Ayu Ya sampai Ayu tuh sekarang tuh Ibaratnya kuat banget Iya Orang tua setiap hari kita mau berangkat juga Kita cium tangannya juga Dia ngedoain dulu Sekarang pastikan Ayo masih tinggal sama orang tua gak sih? Iya, pasti Masih sampai sekarang Berangkat cium tangan? Berangkat cium tangan Pulang cium tangan Kalo udah tidur gue bangunin Enak aja lu anak baru pulang kerja baru tidur Gitu, jadi segitu deketnya Maksudnya beruntung lah kita punya orang tua yang bener-bener masih sayang sama kita Masih peduli Banyak kan orang-orang tua dari sana mungkin yang udah gak peduli sama anaknya Yang anaknya udah kerja yaudah gitu Tapi orang tua Ayu tuh termasuk yang setiap hari ayu godoain biar lancar deh lu hari ini Itu kan doa mulut dia gitu kan? Ya Alhamdulillah sampai sekarang walaupun orang Gue kadang sempet mikirin ya Allah Orang gak hujat gue banyak Ntar rezeki gue gimana nih? Tapi Alhamdulillah Kepikiran berarti ya Ayu? Kepikiran sempet Bahwa rezeki gue gimana nih ntar Tapi gue percaya lagi Allah gak mungkin matiin rezeki gue nih Karena gue nyari duit buat orang tua Banyak mulut nih yang harus makan dari rezeki lo gitu Bener Jadi gak mungkin Tuhan mati Kecuali niat kita jahat Bener gak maksudnya niat kita gak bener Kerja gak bener Kerja yang gak halal dan lain-lain Tuhan pasti marah sama kita Cuma buat shopping segala macem Tapi kalo Tuhan ngeliat Tuhan pasti tau lah apa yang kita lakuin Kita gak bisa sembunyiin lah itu Gitu sih Bor Tapi maksudnya ada saat-saatnya Ayu stres juga? Stres lah Bor Gila gimana? Karena kan lu selalu ngeliat Gue hampir gak pernah ngeliat Ayu dalam interview itu nangis Hampir gak pernah ya kayaknya Iya Karena kan kalo dulu-dulu tuh orang suka bilang Ah dikit-dikit drama lu nangis Pada deh gak tau apa yang kita rasain gitu Lu jadi gue deh satu jam Nah lu aja ngerasain kan kayak gitu aja lu gak sanggup Gue dikomenin yang macem-macem Ancerit kata gue Si Ayu apalagi yang lebih parah lagi berhari-hari Iya gue mah Yang orang gak tau kebenarannya seperti apa Tiba-tiba bisa keluarin ngomong begitu Ngejudge gitu aja Iya bisa ngejudge kayak gitu aja Cuma kan gue mikir kayak Kadang kalo lagi sedih Mas Andri Bor Gimana nih hidup gue gitu ya Tuhan Ya Allah gue nih bergantung mas Gue tuh selalu berusaha untuk Mempermudah masalah di depan orang tua gue Jadi ayu misalnya nih Kalo gue kan kalo gue ada masalah Gue nih jeleknya gue adalah Gue cerita sama gue Karena gue gak bisa Karena dia orang kepercayaan gue Walaupun kadang-kadang gue ngerasa Mak gue kan kesini udah tua gitu Bener, bener Cerita Cuma ceritanya di sari Ngerti gak sih Bor Kayak tenang aja udah gak bakal ada abang Santai aja Padahal disini gerubak-gerubuk Gerubak-gerubuk kat tidur Oh Gila nih Bor Karena kalo kita mikirin Ngomong ke dia Dia paniknya lebih panik dari kita Iya Dan dia udah tua juga Iya Jadi gue berusaha yang Senang aja gak ada apa Berarti saat ayu diomongin di sekolah Gak macem lah Ibu kan main Instagram Ayah main Instagram Wah itu dia Kan maksudnya ngeliat orang tua sedih Kita hancur dulu Kalo ayah sih udah gak main Instagram Jadi dia buru amat ibu yang main Begitu ibu followernya juga lumayan Lumayan banget ya Gue cuma bilang Gue sempet bilang Udah kalo emang masih mau dengerin Instagram Matiin ya Matiin komennya Matiin udah dia Lu gak usah main Instagram Keluarin lockout Gue punya Instagram Masih mau main apa enggak Lu kan punya endorsean aja Hahaha Lu sih lebih mencangain gitu Iya Kalo emang lockout udah Gue usah melihat Gitu Oke Ayu kenapa gak pernah matiin kolom di Matiin gak sih Kolom di Instagram Kalo misalnya Kayak Kemarin tuh gue foto Di pantai Amin anak gue liburan Apa gue Lo tau nih Akan banyak prokontak Daripada Sebelumnya gue buka dulu Buar komen Pas gue buka lagi Ada komen kan suka pada masuk Lu gak sengaja kebaca dong Wah Sampret Masih Orang di kolom renang Pake baju apa ya Buar gue tanya Pas gue pake sarung Nah Terus orang kalo pake Baju renang gak pake Kenapa baju renang gak pake Kenapa baju renang gue gak boleh Boleh Emang gue Kemarin Gue waktu di Singapur Pake baju renang bener tuh di komen Terus ada yang ngomong juga Coba kalo Ayu ting-ting yang Pasti lebih banyak lagi Padahal perasaan gue Gue foto gak ada si Ayu Ayu nyampe-nyampe Apa aja orang kayaknya Cinta gitu sama lu yang bawa-bawa lu Alhamdulillah Alhamdulillah Kalo selama Ayu udah berkarir berapa tahun sekarang? Hampir mau sepuluh nih Wow Hampir mau sepuluh Gila ya Lu kan kak temen gue dari dulu kan? Ini gue cerita ya Ayu ini kenapa gue amaze dengan perjalanan karirnya Karena pada saat dulu awal-awal di ANTV Gue tuh bawain acara mantap Iya Kan? Kuman mantap Cina Gue tuh on air Gue Arithia 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 sama si Rizky Kinos Rizky Kinos Si Ayu tuh Siapa sih ini cewek gitu kan? Oh itu Sumpir gue bilang itu yang nyanyi ini Apalau gue dulu Alamat palsu Alamat palsu Udah emang ada lagu tapi kan belum Belum bunyi Belum bunyi Oh Sumpir lu tau tapi bro? Sumpir gue tau Jadi pada saat kita break iklan ya guys Ayu naik Dan itu ga masuk TV guys Itu cuma off air panas-panas di PRJ Beter Dulu gue on air dia yang off air nih Hahaha Tapi Melody dulu bahaya sama gue Dari rambut lu Bob ya kak Bob pasti kurus Dia ngajarin Terus dia Terus lu mau malu juga dulu kemana-mana Sama 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 Gue sama dia tuh sama Orang tua number one Bener Gue bisa bikin Gue sama Ayu tuh kalo ngobrol Klop Klop Karena kan gini dalam dunia artis Kadang-kadang kita bisa berteman dengan mereka Bener Tapi ga semua Gapapa Yang bukan berarti kita sebel Bener Banyak temen ga ga salah Energinya aja beda-beda Betulan background gue Gue bekerja buat keluarga Ayu pun demikian Iya Jadi kalo ngobrol suka nyambung gitu loh Nah Buat lo Koleksi kita juga sama ya Bro Bisa dibahas loh Oh iya Kalo Ayu ngeliatnya Sekarang banyak orang berjuang juga Pengen kayak lu Dangdut Joget juga Berkomedi Apa yang lu bisa share Supaya temen-temen yang sedang berjuang Jatuh bangun Karena sekarang orang bikin yang viral-viral tuh gampang Bangun banget Aneh-aneh ngomentarin aja Si A gitu Cepret Tapi kan abis itu Hanya sesaat gitu Untuk bisa overlay ke 10 tahun Seperti Ayu Dari bawah Lu kan dari Nol Sama melu banget Gimana caranya Apa yang bisa lu share dari kesuksesan lu Yang jelas Apa ya Ya Harus bener-bener Fokus sih kerjanya gitu Dan ga peduli Harus tahan banting Tahan Wah Mental semua harus Tahan semua Kalo emang pengen bertahan Yang susah itu kan Gimana cara mempertahankan gitu kan Dan tetep jadi diri sendiri aja gitu Apa adanya Karena gini, kadang-kadang punya Dangdut kan Keren-keren Punya style sendiri-sendiri Mbak Ino beda Lu paling deket mau gotik deh Kadang-kadang ada Gotik pake baju Pasti ada begitunya dong Tapi untuk mempertahankan Keayu ting-tingannya Lu gimana caranya Kalo gue orangnya tipenya beda Kalo gue orangnya apa adanya Pake sendal jepit Pake sendal jepit Iya loh Kerenan gua loh Kerenan juga nih Kerenan gua Kerenan gua Biasanya rata-rata kan kalo Banyak orang yang pengennya semua dari ujung rambut Branded Tidak masalah Karena ngeliat orang lain seperti itu Betul Tidak masalah gitu Kalo dia mampu dan dia bisa Kenapa engga gitu Cuma kalo gue kan orangnya beda Gitu Gak pengen Gak pengen begitu Gak pengen gitu Ya ayu ya apa adanya gitu loh Ya sama kayak lu juga apa adanya kan Jadi originalnya gitu Bisa gua beli Gak bisa Gua gak paksa untuk Bisa lo beli Ayu Kalo gak bisa lo gak mau maksa Gak usah Dan alhamdulillah gua diajarin sama orang tua gue Jangan pernah punya hutang Jadi jangan maksain Jangan maksain Lo punya duit Mending lo beli cash langsung Kalo lo gak punya duit Jangan Gakutin dari tengah jalan Lo ada apa-apa Kita gak pernah ada yang tau Rejeki orang ini Kita gak tau dalam kerjaan kayak gini Satu hari yuk Kerja bisa delapan Besok bisa kosong Bila menjari Bukan sampe Oke Usia berapa sekarang yuk 20 26 26 26 26 26 4 Gue baru ulang tahun kemarin Iya bener Iya bener Gue whatsappin juga Gila yuk lu yuk Gue udah 12 tahun sama lo 37 maw 38 Tapi lu gak mau lihat Iya Mudah Lu kenceng banget ya dukunnya deh Oke guna-guna gue Yuk Sepanjang 20 Eh 26 26 tahun hidup Ada penyesalan yang paling besar gak Yang terjadi dalam hidup ayu Karena kan Life is not always Gak lebih smooth Iya Kalo dibilang penyesalan sih gak boleh nyesalan ya Kayak dulu Pembelajaran Pembelajaran diri Kayak Kasus sebelum ada bilkis gitu kan Kayak yang Aku menikah dengan Maksudnya Mantan suami gitu Dan Kayak yang Aduh Berharap kan kita pernikahan yang baik Iya Bahagia dan lain-lain Setiba-tiba Aku dapat bilkis gitu Dan Anugrah gitu Anugrah terbesar gitu Semua orang juga tau ceritanya gitu kan Tanpa aku jelasin pun Sangat amat disayangkan gitu Maksudnya Bilkis terlahir dengan sempurna Untuk cantik tidak terpulang satu apapun ya Dia kan pasti menginginkan sosok Ayah yang Bener-bener Bisa Care dengan dia gitu kan Yang hadir Yang hadir Yang hadir Gue sempet yang Terserah deh Lu mau terima gue atau engga Yang jelas gue akan Tetap dengan anak gue gitu Terus kalau lu mau ngapain Lu mau kemana Yang penting gue tetap sama anak gue gitu Penyesalan sih engga kak Mel Cuma Disayangkan gitu Tadinya gue pengen kan rumah tangga yang kayak lu Punya keluarga Yang ada suami Siapa sih kak yang engga pengen Lu tuh beruntung banget Punya keluarga yang utuh gitu Sedangkan gue tuh Kalo ngeliat orang tuh Aduh gue tuh pengen Kondangan kedua gitu ya Iya Gue bisa bawa kemana Intinya anak gue biar digendong Oh Dia tuh pengen gitu Lu tuh termasuk beruntung deh Lu bersyukur ya Walaupun gue posisi begini Gue bersyukur Cuma Kalo ngeliat Kayak Bilkis minta papa Gue bener bingung nyarinya kak Maksudnya Aduh Ya Allah ini gimana nih Tapi gue yakin pasti Ya mungkin ada saatnya Lu aslihan terbaik buat gue Tidak ada yang perlu gue sesalin Karena Gue dapet Bilkis yang udah luar biasa Banyak orang menginginkan anak Di luar sana gitu Dan gue dapet dengan gampang Dan dengan kepercayaan Allah yang Allah kasih ke gue Buat jaga gue Alhamdulillah Jadi gak ada yang perlu sesalin Tapi rencana dong Mau nyari Bapak lagi buat Secara Bilkis udah minta gitu Iya berencana Nanti kan dia rindu sosok ayah yang hadir Betul Tapi kalo nanti Papanya Bilkis dateng Dan pengen ketemu sama Bilkis Lu ngijinin Kalo gue ini baru gue ngomong nih ya Gue akan mengizinkan Lu ngijinin Iya dong Karena gue gini Jujur hati gue udah gak ada dendam Udah gak ada rasa sakit Kecuali orang tua gue Mungkin orang tua gue Orang tua tuh beda Kamil Iya iya Tapi kalo gue kayaknya Kalaupun nanti dia ingin bertemu dengan anak gue Anak gue ingin ketemu Tapi jangan dibawa ya Guenya tetap ada disitu Iya 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 Gue akan mengizinkan Asal satu Dia gak pasti bawa infotainment dan lain-lain Oh jadi memang cuma kalian aja tanpa media Iya iya lah Ngapain Tapi satu hari kalo misalnya Papanya Bilkis mau ketemu Ayu dengan senang hati Asal Ayu udah disitu Oke boleh Asal dia bener-bener Kita kan sama-sama dewasa Iya Temuin aja gue Minta maaf dan lain-lain Oke Jangan gak Mel Pengen ketemu dong gue sama anak gue Iya Oke Gue temuin tapi gak perlu pake media Bawa-bawa kamera kemana-mana Kok Apa sih kemarin sempet dia ke Komnas Anak Minta tolong Udah lah pokoknya kita ketemu sebagai keluarga Yang dulu pernah misatu gitu aja Oke Dan semuanya mungkin buat Bilkis ya Yu Mempertinya Bilkis bahagia Buat Bilkis Iya gitu aja Oke Doanya Ayu Kalo misalnya Tuhan kasih jodoh lagi Ayu sebenernya pengennya kayak apa Karena kan mungkin ada pengusaha di luar sana Ya mungkin suka sama lu Seber tipe lu tuh kayak apa sih Yu Sebenernya kalo gue mau materi bukan segalanya sih Seiman pasti dong Bener Ya pastinya harus Minimal harus kerja dong Yu Kerja Jangan kita kerja banding tulang dia di rumah doang Bener Bukan maksudnya Maksudnya bukan gak kerja juga Tapi dia Bertanggung jawab Maksudnya gak yang perlu kaya Ya Ya Harus setia Takut ya Say Belajarin pengalaman-pengalaman ya Say Setia harus nomor 1 Setia Oke setia Setia Seiman Setia Bertanggung jawab Bertanggung jawab Tulus sayang Ya Yang jelas Ya sayang sama keluarga itu menerima saya dan Bilkis apa adanya Bener-bener merangkul banget Kalo ada yang seiman Punya pekerjaan bagus Sayang sama Ayu Bener-bener tulus bisa menerima Bilkis Tapi Ayu jadi yang kedua Ayu mau Tidak Tidak Jangan Jangan Gak bisa gak kuat Harus yang pertama Harus yang pertama Gak kuat lu Bukannya gak kuat Apa ya Hati lu gak bisa Jangan Gak bisa cinta itu dibagi dua gak ada Oh Gak bisa disini lu Gak bisa Gue gak akan bisa terima Walaupun pembagiannya disini 3 hari Gak bisa Gak akan pernah bisa Jangan sampe ya Tapi namanya ucapan kan doa kita ya Betul Jadi Ayu pengennya You're the one and only Yes Sayang setia udah milik kita satu-satunya Dan lu juga ke cowoknya juga Yes Sederhana lah maksudnya Simple bahagia Yang penting bahagia dunia akhirat Aduh Amin Amin Itu udah paling perfect kak Iya kan Bor Ya Allah Gua doain lu Semoga beneran buat Bilkis Supaya Bilkis bisa menemukan Bener-bener bisa digendong oleh papa yang Sayang sama dia Bukan papanya orang lain Memang bener-bener papanya Bilkis Bukan papanya dia Kalian bisa pergi jalan-jalan Walaupun Bilkis Papanya banyak ya Iya Ada Bapak Igun Papa Robby Kurba Ya macem-macem lah ya Tapi emang drill papa yang Memang Bilkis selalu dampakkan Dan Bilkis dalam doanya Dia selalu minta gitu ya Oke Doain ya Yes Terakhir yuk Pesannya Ayu Untuk semua fans Dan juga mungkin Yang gak suka sama Ayu Yang pernah komen jahat Yang komen baik Men-support Ayu Sampai saat ini Ayu Sudah 10 tahun jadi artis Pesannya Ayu apa? Kalo untuk semua fans Yang jelas Ngucapin terima kasih banyak Buat semuanya yang selama ini Support sayang Aduh Udah gak ada rasa terima kasih Mungkin kalo ada yang lebih Dari rasa terima kasih gue ucapin deh Maksudnya Tanpa kalian Ayu gak akan bisa kayak sekarang Dan Untuk orang-orang disana Yang tidak tau apapunnya Menghina, menghujat Saya doakan mene-meneh dirup kalian bahagia Amin Jadi tidak bisa mengusih kehidupan orang lain Oke Satu yuk bonus aja yuk Kan ini jadi rekam jejak digital Nanti begitu Anak lu gede Mungkin bisa liat Kalo lu pengen ngomong sesuatu Lu tarakan Pada saat mungkin dia SMP Dia ngeliat Ini mamanya Diajakin ngobrol sama Tamboro Melanie Tamboro Bilkis apa yang mau disampaikan Dari ayu Ya terima kasih banyak Udah hadir di kehidupan Bunda Yang jelas Bunda Sayang banget Cinta banget sama Bilkis Apapun yang Bunda lakuin sekarang Bukan Bunda tidak pengen bersama Bilkis 24 jam Tapi ini semua Bunda lakuin banget Masa depan Bilkis Bunda pengen Bilkis sekolah tinggi Jadi orang pintar Orang sukses Lebih sukses dari Bunda Dan bisa membahagiakan Bunda Seperti Bunda membahagiakan ayah dan itu Itu aja Amin Sama lu kayak gue Ya ini seharian gak ketemu anak Dari kemarin belum ketemu anak Sedih gitu Cuma kita harus ingat Kita kan kerja Bukan OP Kita bukan orang kaya Coba kita bukan anak-orang merat Itu yang gue ingat selalu Kalo gue lagi malas kerja Gue cuma ngerti ini Bapak gue bukan orang merat Bapak gue bukan orang merat Bapak gue bukan orang yang kaya Sampai bagaimana punya gedung Kalo gue mau naik Alphard Kalo gue mau hidup enak Gue harus kerja Kalo gue mau beli ini tuh Gue harus kerja Itu dia, Gor Sukses ya yuk Thank you God bless you Satu, dua, tiga Subscribe semuanya Terimakasih, Bor I think thing I love you Terimakasih, Kamel Love you Gimana caranya untuk bisa Karena kan kalo hubungan makin serius You guys harus adjust dengan Ada gempy Ya kan Caranya seperti apa Gisel dulu Hmmmmmmmm ор Ummmmmmmmmm